Tawali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa setelah setidaknya sempat 4 tahun tergenang Waduk Jati Gede, bangunan rumah di area genangan Cipaku Dharma Raja Sumedang kembali bermunculan. Hal tersebut akibat surutnya debit air Waduk Jati Gede, beberapa warga pun memanfaatkannya untuk bercocok tanam umbi-umbian ala Kadarya. Seperti inilah kondisi Waduk Jati Gede Sumedang dalam 2 bulan terakhir. Kering dan panas terasa di tepian Waduk yang diresmikan tahun 2014 silam ini. Di area genangan yang dulunya desa Cipaku, kecamatan Dharma Raja misalnya, air yang sudah hampir menggenangi seluruh wilayah desa yang masuk daerah genangan, sejak Mei hingga Agustus terus surut. Hingga sisa bangunan yang dulu tidak sempat dibongkar, termasuk lahan sawah yang dulunya milik warga, bermunculan. Melihat kondisi seperti ini, warga langsung memanfaatkan lahan pertanian untuk ditalami padi dan umbi-umbian. Sedangkan sebagian warga lain memunguti genteng dan bata dari sisa bangunan yang kembali muncul. Selepas efektif digenang, hingga saat ini kondisi perekonomian dan sosial warga belum sepenuhnya kembali normal, sehingga kondisi seperti ini mereka manfaatkan. Kalau ini nanam bisa sekarang, Pak? Nanam bisa, nanam airnya nggak ada. Tapi airnya tidak ada, airnya gimana? Tidak ada, jadi percuma aja, Pak. Percuma. Ya saya juga nanam padi ya, lahan-lahan. Andai kata, ya ada milik untuk saya, ya bisa kali panen. Kalau andai kata naik lagi air, nanti kalau ada hujan, ya itu resiko saya. Iya. Selain musim kemarau yang panjang, menurut warga, kekeringan juga terjadi karena dibukanya pintu air di Bendungan untuk mengairi daerah Majalengka dan Indramayu di musim kemarau.